Komisi Pemilihan Umum atau KPURI merespon temuan surat suara Pilpres 2024 yang telah dikirimkan dan dicoblos oleh warga negara Indonesia atau WNI di Taipei. Ketua KPURI Hashim Ash'ari mengatakan pihak yang memastikan surat suara tersebut akan dinyatakan tidak sah. Sebab dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, surat suara pemilu 2024 semestinya baru dikirim oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN setempat kepada pemilih yang tercatat mencoblos via pos pada 2 hingga 11 Januari 2024. Nantinya surat suara itu bakal diberi tanda silang menggunakan tinta sepidol pada bagian depan yang membuat tempat, alamat, dan nomor TPS atau pos luar negeri serta bagian tanda tangan Ketua PPLN Taipei tidak diperhitungkan. PPLN Taipei juga diminta membuat berita acara tentang surat suara yang tidak digunakan dengan disaksikan peserta pemilu baik dari partai politik, perwakilan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Taipei. Surat suara yang tidak diperhitungkan itu akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang sudah disediakan, diikat, dan selanjutnya disimpan PPLN Taipei dengan memperhatikan aspek keamanan. KPU akan menyiapkan surat suara pengganti dari surat suara yang terlanjur dikirim dan dianggap rusak. Semua kebijakan di atas itu telah dituangkan KPU RI dalam instruksinya kepada PPLN Taipei. Hashim menjelaskan bahwa pemilihan di luar negeri memang diselenggarakan lebih awal atau early voting, tetapi terjadi kesalahan distribusi oleh Panitia PPLN Taipei. Ia menjelaskan total sudah 230.307 amplop berisi surat suara Pilpres dan surat suara Pilek DPR RI yang dicetak untuk para pemilih di Taipei. Semuanya sudah diterima PPLN Taipei sejak 23 Desember 2023. Dari jumlah itu, 175.145 diantaranya dialokasikan buat pemilih yang menggunakan metode POS. Sebanyak 31.276 amplop berisi total 62.552 sudah terlanjur dikirim dan diterima oleh pemilih di Taipei. Dengan rincian 929 lembar amplop yang masing-masing berisi 2 surat suara Pilpres dan Pilek DPR RI dikirim pada 18 Desember 2023 untuk gelombang pertama. Kemudian 30.347 lembar amplop yang masing-masing berisi 2 surat suara Pilpres dan Pilek DPR RI dikirim pada 25 Desember 2023 untuk gelombang kedua. Hashim mengatakan masih tersisa 143.869 amplop berisi surat suara Pilpres dan Pilek DPR RI yang belum terkirim ke pemilih di Taipei dan masih berada di kantor PPLN. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!